Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Nah, di video kali ini aku bakal bahas untuk bikin namanya itu tempat untuk wadah centong Bisa juga buat tempat wadah sendok Gambarnya itu seperti ini Nah, kayak gitu gambarnya, jadi kayak bagus banget Dan kamu juga bisa ngikutin karena caranya tuh mudah, murah, ekonomis, gak perlu banyak waktu Cukup 10 menit, gak nyampe, udah jadi kayak gitu Jadi langsung aja kamu nonton video ini sampai selesai, oke? Dan langsung aja dukung channel ini Yang belum, langsung klik like, comment, and subscribe Dan jangan lupa kamu langsung nyalain notifikasinya Biar apa, biar kamu tau kalau aku upload video baru Yang udah, aku ucapin terima kasih dan jangan suka video ini Oke, daaah Bahan yang kita perlukan ada manik-manik Terus ada Aku pakainya pita silver Pita silver Terus tentunya ada Wadah bekas selai Terus lem tembak Penggaris dan gunting Kain flanel warna putih dan hitam Ini nih bahan-bahannya Ayo kita buat Yang pertama Yang pertama itu Kita gunting dulu Flanel warna putih Sepanjang 12 cm Nah Kita gunting dua Kayak gini Buat menutup bagian Atasnya sini Terus yang kedua Kita gunting Kain flanel Sepanjang Sesuaikan dari Gelasnya Eh gelas Botolnya ini Ini digunain buat menggupet Sini Nah Nah Gunain untuk sini Nah Terus Terus kalian gunting Kain flanel hitam 10 cm lagi Untuk bagian tutup Di bawah 10 cm Nanti kalian gunting Terus Pita-pita ini Nanti digunain Untuk menghias Dan jangan lupa Langsung panasin Lem tembak Sekalian Karena Panasin lem tembak Ini tuh Lumayan Sampai 10 menitan Kalau kamu Tidak punya alat Kayak gini Kamu bisa pakai Lilin Untuk membakar Lemnya ini Dan harga lemnya ini Murah banget Cuma Rp1.500 Bahkan ada yang Rp1.000 Tidak gitu Pertama Kita tuh Harus Ngelilitin Kain putihnya Dulu Menutup Semua Seperti ini Nah Nanti kita Tutupi Garis-garis ini Dengan pita Nah Karena ini Sudah keluar Kayak gini Berarti tandanya Sudah panas Kita langsung aja Pasang Kita taruh Lem tembaknya Di sekitar sini Ditekan Biar Apa sih namanya Biar Lengket Nah Sudah Setiap Sedikit-sedikit Itu Dikasih Nah Biar Tidak mudah Karena Lem ini tuh Cepet banget Namanya Kering Kalau gak Kena panas Sedikit Sudah Masih yang Sininya Cepet sama Sudah Yang Satunya Cepet Kita pasang nah nanti kayak sekat-sekatnya itu kita tutup pakai pita antara sekat kanan dan kiri itu nanti kita tutup pakai pita jadi gak usah khawatir ini ada sisa kita kunting saja nah bagian dalamnya kita taruh ininya bagian dalamnya sama 10 cm juga panjangnya ini lekatin ini langsung aja udah kan kalau udah kayak gini lilitin yang warnanya hitam sesuai garisnya biar gampang rapiin nah ini nah ini kan lebih enak comilnya lihat abang 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 bambang lalu panas ini pokoknya harus cepat ya soalnya lemnya ini tuh cepat banget keringnya yang ini aja langsung kering sudah mak sudah harus cepat sudah sudah ini langsung tempel sudah kan ini sisanya gimana sisanya kita potong selamat menikmati Terus kita Tempelin yang Ini Terus kita 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 Terus kita